Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita semua dalam kondisi yang sehat ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Berkaitan dengan penerapan persamaan garis lurus melalui dua titik dalam pembentukan fungsi permintaan dan manfaatnya dalam bisnis. Ini kita langsung masuk dalam contoh. Ya, pada saat harga kipas angin merekwindi sebesar Rp50.000 per unit, permintaan akan barang tersebut sebanyak Rp20.000. Dan ketika harganya turun menjadi Rp45.000 per unit, permintaannya menjadi Rp25.000. Jadi saat harganya turun, malah jumlah yang diminta itu naik. Kita diminta tentukanlah fungsi permintaan dari kipas angin merekwindi tersebut. Nah ini, kasus seperti ini sebenarnya adalah merupakan contoh penerapan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Dan dalam matematika, rumusnya biasa seperti ini. Dalam buku-buku teks matematika, kita menemukan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dan X2 kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, sebenarnya Anda mungkin bertanya, ini titiknya yang mana? Dua titik itu yang mana? Ya, titik pertama itu disebut X1 dan Y1 itu pada Rp20.000 dan Rp50.000. X-nya kita dahulukan ya, X-nya Rp20.000, Y-nya adalah Rp50.000. Kemudian ini adalah titik kedua. Titik kedua atau X2, Y2 itu Rp25.000 dan Rp45.000. Nanti lihat kembali soal. Nah, dalam istilah ekonomi, ekonomi, kalau Anda nanti baca di buku-buku teks yang berkaitan dengan ekonomi mikro misalnya, atau buku teks ekonomi secara umum, ketika berbicara tentang fungsi permintaan, itu menggunakan istilah P, P dan Ki. P itu sebenarnya singkatan dari price, dan Ki itu adalah singkatan dari quantity. Sehingga dari kasus ini, P1 atau harga pertama adalah Rp50.000. Pada titik pertama itu Rp50.000. Titik kedua, harga kedua itu adalah Rp45.000. Sedangkan jumlah yang terjual pada harga di titik pertama atau Ki1 itu adalah Rp20.000. Kemudian Ki2, jumlah yang terjual pada harga kedua atau ketika harga diturunkan itu adalah Rp25.000. Jadi X2 Rp25.000, Y2 adalah Rp45.000. Sekarang kita diminta untuk menentukan fungsi permintaannya. Nah untuk menentukan fungsi permintaan, kita gunakan kembali rumus di atas ya. P kurang P1, kita sudah tahu P1-nya berapa, Ki1 berapa, P2 berapa, dan Ki2 berapa. Ya, jadi P kurang P1, P kurang Rp50.000 sama dengan P2 kurang P1, Rp45.000 kurang Rp50.000 ya. Rp45.000 kurang Rp50.000 sama dengan Ki kurang Rp20.000 ya, Ki kurang Ki1 dan Ki2 kurang Ki1 itu Rp25.000 kurang Rp20.000. Selanjutnya, ya kita akan dapatkan P kurang Rp50.000 dibagi Rp45.000 kurang Rp50.000 sama dengan minus Rp5.000 atau negatif Rp5.000. Kemudian Ki kurang Rp20.000 atau Ki minus Rp20.000 dibagi dengan Rp25.000 kurang Rp20.000 yaitu Rp5.000. Rp25.000 kurang Rp25.000 kurang Rp20.000 adalah Rp5.000. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat ini, kita melakukan perkalian silang. perkalian silang, jadi pertama Rp5.000 dikali dengan Ki kurang Rp20.000 ya, Rp5.000 kali Ki kurang Rp20.000 sama dengan kali silang ini, Rp5.000 dikali P kurang Rp50.000 ini. dikali ini, kali Ki kurang Rp20.000. Nah, hasilnya adalah, hasilnya adalah, ya, min Rp5.000 Ki, jadi min Rp5.000 kali Ki sama dengan min Rp5.000 Ki, ditambah min Rp5.000 dikali minus Rp20.000 sama dengan plus Rp100.000. sama dengan 5 kali P sama dengan 5P, ya, dan 5 kali minus Rp50.000 sama dengan min Rp250.000. kita lanjut, kita lanjut. sekarang, 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 kita pindahkan ya, kita pindahkan Rp100.000 ini ke ruas kanan ya, jadi di ruas kiri ini, atau sebelum tanda sama dengan, hanya yang mengandung, mengandung Ki, karena kita mau cari itu adalah kuantitasnya. jadi, min Rp5.000 Ki sama dengan 5P, posisinya dia positif, tetap positif, nilainya positif, ya, kurang Rp250.000, kurang Rp100.000, ya, jadi Rp100.000 yang tadi di sisi kiri, sekarang kita pindahkan ke sisi kanan, dia berubah tanda, ya, semula dia positif, dia pindah ke sini menjadi negatif, kita lanjut, ya, min Rp5.000 Ki tetap sama seperti di atas, sama dengan 5P, ya, dikurang Rp350.000, ya, dikurang dengan min Rp350.000, sorry, min Rp250.000 dan min Rp100.000, itu dijumlahkan, ya, menjadi minus Rp350.000. lalu, Ki, untuk mendapatkan nilai Ki, itu sama dengan, ya, 5P, kurang Rp350.000, dibagi dengan min Rp5.000. kita lihat, maka hasilnya adalah, Ki sama dengan 5, ya, 5P dibagi dengan min Rp5.000, sama dengan min Rp0,001P ditambah dengan 70, 70, itu dari 5, dibagi dengan, sorry, 70, itu dari min Rp350.000 dibagi dengan min Rp5.000, ya, min dibagi min, hasilnya plus, ya, jadi Rp350.000 dibagi Rp5.000 itu sama dengan, ya, 70. ini adalah fungsi permintaan. Ya, sekali lagi, ya, ini adalah fungsi permintaan. Jadi, fungsi permintaan dari kasus di atas, atau contoh di atas adalah, Ki sama dengan min Rp0,001P ditambah 70. Pertanyaannya, jadi, dari, dari, pertanyaan yang timbul adalah, selanjutnya adalah, fungsi permintaan itu untuk apa, ya, untuk apa kita membuat fungsi permintaan. Yang jelas, bahwa dari, matematika, dari persamaan garis lurus yang melalui dua titik, itu sudah membantu kita untuk merumuskan fungsi permintaan. Sekarang, fungsi permintaan itu, kita buat itu untuk apa, ya. Ya, jadi fungsi permintaan dari kipas angin merekwindi adalah, tadi, ya, Ki D, kita bisa rumuskan seperti ini, Ki D tadi, min Rp0,001P ditambah 70. Ki D ini sebenarnya, ya, singkatan dari quantity of demand, ya, sama jumlah yang diminta. Ini dalam bahasa Inggris, kan, saya sengaja tampilkan ini karena dalam buku-buku teks itu, kadang Anda akan mendapatkan singkatan seperti ini, ya, dan tidak dijelaskan, yaitu penjelasannya, ya, Ki D itu adalah quantity of demand, ya, atau jumlah yang diminta. Lalu, ya, apa manfaat dari fungsi permintaan ini, ya, untuk apa kita merumuskan fungsi permintaan ini, ya, dengan menggunakan rumus tadi. Baik, jadi, Kalau kita sudah menentukan fungsi permintaan, maka akan membantu kita dalam dua hal. Yang pertama, kita bisa memprediksi permintaan atau penjualan pada tingkat harga tertentu, ya. Jadi, dengan fungsi ini akan membantu, misalnya Anda seorang penjual, ya, atau seorang pengusaha, Anda bisa menggunakan fungsi permintaan tadi untuk menentukan atau memprediksi berapa jumlah yang diminta oleh konsumen untuk suatu barang tertentu. Atau, Anda bisa memprediksi kira-kira penjualan kita pada tingkat harga tertentu itu berapa. Sekarang, ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, menentukan harga jual untuk mencapai jumlah penjualan tertentu. Jadi, kalau Anda seorang penjual, ya, atau seorang pengusaha, ya, Anda bisa menentukan sebaiknya untuk mencapai jumlah penjualan tertentu, misalnya untuk mencapai 500 unit, sebaiknya kita tentukan harga jual berapa, ya. Ini dalam konteks di mana harga itu dianggap sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh, ya. Sedangkan faktor lain dianggap tidak berubah. Atau dalam istilah ekonomi itu disebut satiris paribus, ya, satiris paribus. Baik, kita coba masuk untuk melihat yang pertama, ya. Yang pertama, manfaat dari fungsi permintaan ini adalah memprediksi permintaan atau penjualan pada tingkat harga tertentu. Misalnya, kita ingin memprediksi berapa permintaan akan kipas angin merek Windy jika harganya ditentukan sebesar Rp30.000 per unit, ya. Jadi, kalau tadi dari harga Rp50.000 terjual Rp20.000 kemudian ketika harga turun menjadi Rp45.000 per unit, jumlah yang terjual naik menjadi Rp25.000. Sekarang, kita ingin memprediksi kira-kira harganya kita tentukan Rp30.000 per unit, berapa jumlah kipas angin merek Windy yang akan terjual. Nah, karena kita sudah mendapatkan fungsi permintaannya, ya, maka kita bisa menyelesaikan seperti ini. QD atau Quantity of Demand itu kita pakai kembali fungsi ini, ya. Fungsi ini yaitu QD sama dengan Min 0,001P ditambah 70, ya. Nah, P ini kita sekarang sudah ubah menjadi Rp30.000. Jadi QD sama dengan Min 0,001 dikali Rp30.000 ditambah 70. QD sama dengan Min 0,001 dikali sebentar ya, kali Rp30.000 Ya, Min 0,001 dikali Rp30.000 kita dapatkan Min 30, ya. Min 30 plus 70, ya, atau ditambah 70 berarti Quantity of Demand atau jumlah yang diperkirakan akan terjual atau jumlah yang diperkirakan akan diminta oleh konsumen sebanyak 40 unit. Ya. Itu penjelasan, ya. Jadi jika kipas jadi jika harga kipas angin merekwindi sebesar Rp30.000 per unit, ya, diturunkan ke harga Rp30.000 per unit, maka diperkirakan jumlah yang akan diminta oleh pembeli atau jumlah yang diperkirakan akan terjual sebanyak 40 unit, ya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua ini kita bisa balik, ya. Kita balik untuk menentukan harga jual untuk mencapai jumlah penjualan tertentu. Maksudnya begini, kalau kita ingin penjualannya sebanyak 40 unit, ya, kira-kira harga jualnya harus ditentukan sebesar berapa. Ya, kalau tadi di atas kita memprediksi berapa permintaan, ya, kalau harga jualnya ditentukan sebesar sekian. Kalau di bawah kita balik. Ya, di bawah kita ingin menentukan kira-kira harga jualnya berapa supaya penjualannya bisa mencapai sekian. Nah, dalam contoh ini, ya, misalnya jumlah yang diminta, ah, sorry, dalam contoh ini, kita ingin mencari berapa harga harus ditentukan agar jumlah penjualan kipas angin itu mencapai 40 unit. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Penyelesaiannya, ya, kita pindahkan ya, min 0,01P ini kita pindahkan ke ruas kiri atau ke sebelah kiri tanda sama dengan. Semula dia bertanda negatif, kita pindahkan ke kiri, dia berubah tanda menjadi positif. Sehingga min 0,001P menjadi 0,001P sama dengan 70 dikurang 40, ya, 40 di sini dia bertanda bertanda positif, ya, ketika dia pindah ke ruas kanan dia berubah menjadi negatif, ya, menjadi min 40. Maka, 0,001P sama dengan 70 kurang 40 sama dengan 30, ya, dan P nilai P sama dengan 30 dibagi 0,001 hasil akhirnya adalah 30 ribu, ya, 30 dibagi 0,001 hasilnya adalah 30 ribu. Apa artinya, ya, artinya adalah jika kita menghendaki ya, agar jumlah kipas angin Merik Windy yang terjual sebanyak 40 unit, maka harga jual harus ditetapkan sebesar 30 ribu rupiah per unit. ya, itu manfaatnya kita menghitung, kita membentuk fungsi permintaan dan nanti manfaatnya dalam bisnis seperti itu. Sekali lagi, penerapan fungsi permintaan ini akan sangat membantu pengusaha atau penjual atau pebisnis, ya, untuk menentukan berapa jumlah unit yang terjual, dan berapa harga yang harus ditentukan agar mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Ya, kira-kira itu materi kita dalam sesi kali ini dan semoga materi ini bermanfaat ya, dan Anda bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bisnis Anda. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.